Intro Pria putra daerah tersebut dilantik sebagai Ketua DPRD Karimun berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepri nomor 1072 tahun 2018 pertanggal 21 September tahun 2018 Selesai kegiatan acara pelantikan Ketua DPRD Karimun Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengharapkan agar kinerja DPRD Karimun jauh lebih baik lagi bersinergi dengan pemerintah daerah beserta dengan instansi lainnya Pasti apa pekerjaan amanah itu Kuntutan masyarakat Masalah kalau bisa membangun masyarakat Kerjasama, maupun berdasarkan Mimpi amanah pun akan menjadi mudah Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat menjelaskan Beliau akan meneruskan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Yang telah dicanangkan oleh pemerintah Yang di dalam hal ini pemerintah daerah sendiri Sedang membuat konsep-konsep serta terobosan Untuk satu tahun ke depan Sehingga diharapkan akan menjadi prioritas Guna mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi Misi-misi kita tinggal meneruskan Apa namanya rencana pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Yang telah dicanangkan oleh pemerintah Yang dalam hal ini pemerintah sudah membuat Sebuah konsep pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang RPJMD tadi Melalui rencana pembangunan Dan rentra Tinggal satu setengah tahun ke depan Eh satu tahun lebih kurang Tidak nyampe malah Kita harus sama-sama mengawal Perjalanan RPJMD ke depan Sesuai dengan konsep dan rencana Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah pada pasal 165 ayat 5 Pimpinan kabupaten atau kota Dimana sebelum menduduki jabatan Harus mengucapkan sumpah dan janji Diharapkan dengan dilantiknya Ketua DPRD yang baru Mampu membawa perubahan Dan juga mampu memberikan konstribusi Bagi seluruh masyarakat di bumi berazam Dari Tanjung Malaikarimun ke Pulauan Riau Aziz Maulana melaporkan